Dari hasil penyelidikan, polisi Senin Siang ditemukan kanvas rem utama bus tipis dan kotor, serta rem tambahan tidak berfungsi. Selain itu juga didapati beberapa komponen transmisi kendor, sehingga perseneling tidak berfungsi nor optimal. Polisi masih akan melakukan olah TKP lanjutan dan memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan 4 orang Sabtu lalu. Polisi juga menunggu hasil investigasi ATPM terkait kemungkinan keteledoran pihak perusahaan Otobos. Kita akan mencocokkan hasil dari olah TKP kemudian dengan hasil BAP tersangka yang saat ini sudah kita periksa. Untuk berikutnya, berkaitan ada tersangka, mungkin saja ada, tapi kita akan sekarang bertahap untuk melakukan penyelidikan. Dari awal kita akan melakukan pakaian terlebih dahulu terhadap mekanik.